Nama saya Rifai Pak Kebetulan saya di sini sebagai petugas salah satu perusahaan pesticida Namanya PT. Satiagro Indonesia PT. Satiagro Indonesia ini memproduksi beberapa jenis pesticida Yaitu herbicida, insect, insecticida, dan fungisida Jadi saya jelaskan secara umum dulu Pesticida itu secara umumnya Jadi Pesticida secara umum Terbagi lagi Kalau untuk mengendalikan gulma Itu namanya herbicida Atau jenis rumput-rumputan herbicida Kalau untuk hama, insecticida Serangga Kalau untuk jamur, fungisida Sebelum lanjut Bapak-bapak, semua tanamannya jagung? Atau ada padi juga? Ada juga padi Sayuran? Ada juga Ada juga sayuran Berarti tidak akan luput dengan namanya pesticida Nah sekarang kita menjurus lagi ke tanaman jagung Kalau jagung ini yang bermasalah kan Yang paling serius itu kan hanya dua kadang-kadang Rumputnya Sama ulatnya Begitu Pak ya? Iya Nah rumput sama ulatnya Kalau rumput Ini yang jadi permasalahannya Yang sekarang ini agak kebal Pak Toko om ya? Pak Toko Pak Toko Ini Pak Toko Sama lambara Lambara itu gerinting ya Lambara Sama muntah Jadi tiga jenis gulma ini memang Yang saat ini lagi jadi problem Pak Karena beberapa herbicida Atau beberapa racun rumput itu sudah ada yang kebal Jadi kita semprot Yang ini Pak Tokonya tidak mati Begitu Pak ya? Nah mungkin sudah Bapak-Bapak rasakan Satu atau dua musim ini Pak Tokonya sudah mulai kebal Walaupun disemprot dengan racun pembakar Atau yang sampai akar Kadang-kadang Pak Toko ini tidak mati Nah tunggu lang Oke Sekarang yang kita bahas Terutama rumputnya yang Pak Toko ini Dengan apa? Lambara Sama teki Nah disini PT Satiagro Indonesia Itu mengeluarkan Herbicida terbaru Pak Ini Keluarnya kurang lebih 6 bulan lalu Sagristrom ini Produk baru Jadi untuk Tiga jenis gulma tadi itu Pak Toko Lambara Sama muntah Nah kalau yang daun lebar Itu hampir semua Herbicida Selektif Itu bisa Agak Agak mudah dikendalikan Yang tiga tadi ini Yang agak Sulit Gitu Biasanya Petani Teman-teman petani Aplikasi Herbicida ini Nanti rumputnya sudah besar Nah Ini jadi kendala Terus Karena pengolahan Atau kita biasa TOT kan Tidak Olah lahan Biasanya langsung tanam Belum dikendalikan gulmanya Langsung tanam Itu yang jadi masalah Rumputnya sudah kebal duluan Gitu Jadi kalau teknik dari kami Walaupun ini racun bagus pak Kalau teknik kita Bodi daya juga Masih keliru Sebagus apapun Racun Tidak akan tepat sasaran Nah disini nanti Kita lihat Ada dua lahan Yang sedikit berbeda Rumputnya yang tumbuh Yang bagian atas Ini agak Tebal rumputnya Iya Yang bagian bawah Ini agak Kurang rumputnya Artinya Datau apa Dari segi pengolahan Oi Ada bosku Dari segi pengolahan Ini Memang rumputnya Agak kurang Disini agak lebat Nah Kalau Sagristrom Kemarin kita aplikasi Ini Satu tutupnya ini Satu tutupnya Iya ada tangki Ini Konsentrasinya Kurang lebih 80 mili 80 mili Sudah Ini dosis Sudah anjuran Dari perusahaan Kalau umur tanaman Kurang lebih Atau rumputnya Masih kurang Masih kecil Kita bisa Turunkan dosis Jadi 60 mili Gitu Jadi Tidak mesti Harus 80 mili Kalau rumputnya Masih kecil 5 lembar daun Atau 3 lembar Itu kita bisa Turunkan dosis Nah makanya Dosis itu Tidak mesti Harus sama Tiap orang Tidak mesti Harus sama Tiap orang Tiap lahan Harus sama Tidak Kita melihat Rumputnya Kalau rumputnya Masih kecil Jagungnya juga Masih kecil Kita pakai Dosis 60 mili Kalau rumputnya Sudah besar Otomatis Dosisnya harus Tinggi Jadi 80 mili Bagaimana Cara menghitung Dosisnya Nah sekarang Begini Saya ke Papan ya Boleh nih om Hapus aja Hapus Oke Mari Pak Nanang Kita cerita-cerita Dosis Nah Sekarang saya ingin Tanya pak Misalnya Lahannya Bapak-bapak Satu hektar Satu hektar ya Satu hektar Jagung Bapak ini dulu Biasanya Nyemprot Habis berapa tangki Satu hektarnya Untuk racun rumput Seperti Maksudnya Kebiasaan Kebiasaannya kita Lapan tangki Lapan Delapan tangki Tangki per hektar Ini tangkinya 16 liter Taruh 15 liter 15 liter Ini per hektar Oke Sekarang yang kedua Bapaknya Berapa tangki kira-kira Yang sering dilakukan Dipakai untuk Satu hektar Kebiasaan Dulu-dulu 9 sampai 10 Ya Sudah terjadi perbedaan ya Ini pak siapa Pak siapa tadi Oh sama Oh sama Wah Sama namanya Kalau ini Pak Asjum Pak Asjum ya 9 tangki 9 tangki 15 liter Per hektar Pak Asjum Pak Asjum ya Pak Asjum Oke Ada lagi yang berbeda Berapa tangki Pak Yohan Pak Yohan berapa tangki 7 ya 7 ya 7 ya 7 7 tangki 7 tangki 2 liter per hektar Pak siapa namanya Pak Yohan Pak Yohan Ini Kalau sudah berbeda jumlah tangki Pasti berbeda jumlah Berapa racun yang masuk ke Tanaman Gitu Idealnya seperti apa Tergantung Mungkin Pak Yohan Dia pakai 7 tangki Rumputnya masih kecil Jadi jalannya bisa cepat Pak Asjum 9 tangki Rumputnya sudah agak besar Sehingga jalannya pelan Ujung-ujungnya terakhir dapatnya 9 tangki Nah jadi dosis ini Setiap orang Setiap lahan itu pasti berbeda Sekarang tinggal anjuran dari Perusahaannya rata-ratanya Seperti apa Nah jadi yang agak sedikit Kita bisa samakan Itu di jumlah takarannya Jadi kalau misalnya Rata-rata kita pakai 80 mili 80 mili per tangki 80 mili per tangki Nah jadi satu tutupnya ini Satu tangki Tapi kalau dengan Misalnya Pak Asjum 9 tangki 9 kali 80 mili berat Coba kali Bisa dikalikan 9 kali 80 mili Berapa 720 mili Pak Asjum pakai Sagristrom 720 mili Hampir satu liter ya Coba Ini 8 Eh tadi berapa 7 atau 9 Oh 9 9 kali 80 9 kali 80 Coba 8 kali 80 mili Berapa 640 mili ya Pak Johan Pak Johan Berapa 560 mili Ya Ini jumlahnya Sudah berbeda kan Jadi kalau Pak Asjum Belinya itu Satu liter Tapi masih tersisa Nah kalau Pak Johan Nah kalau Pak Johan Bolinya setengah liter Masih kurang Kurang 60 mili Nah kalau Pak Partify 640 mili Tengah liter Tambah lagi yang Kecil lagi Ini beda-beda Jadi Nah Tidak ada yang salah Semuanya benar Pak Karena Pak Johan Rumputnya masih kecil Dia semprot Mati juga Pak Pak Asjum Rumputnya sudah agak besar Dia harus pelan Nah Jadi dalam hal dosis Semuanya ini Benar Tidak ada yang salah Sekarang yang kita harus Perhatikan adalah Matinya rumput Matinya rumput Seperti apa matinya rumput Kalau dengan dosis yang ini Matinya semua bagus Nah berarti dosisnya sudah tepat Kecuali Misalnya Pak Johan Pakai 7 tengki Rumputnya sudah agak besar Rumputnya tidak mati Tidak mati Nah berarti kesalahannya di Dosisnya Kurang dosisnya Atau kurang volume air Nah air Nah jadi disini kan ada dua Saat kita nyemprot Ada dua Unsur yang kita masukkan Unsur airnya Sama unsur Herbicidanya Gitu Jadi bisa Pak ya Ini Artinya dosis yang kita gunakan ini Sederhana Sederhana Teman tingginya Teman tingginya Itu langkahnya sudah berbeda Saya mungkin dua kali langkah Teman yang tinggi itu semua satu kali langkah Jadi dia jumlah Tankinya lebih sedikit Saya karena pendek Jumlah tankinya lebih banyak Gitu Udah Pak ya Nah ini berlaku untuk Semua herbicida Bukan hanya herbicida di jagung Bahwa pakai pembakar Naikkan dosis Misalnya yang tadinya 100 mili Nah kita turunkan jadi 50 mili Bisa Tapi 20 lipat lagi airnya Yang tadinya cuma 5 tanki Jadi 10 tanki Eh gitu Oke kembali ke produk Kalau sagristor nanti kita Sebentar Boleh lihat lepangan ya Boleh Lihat-lihat Nanti ambil jenis rumputnya Pak Bisa ambil jenis rumputnya Eh dicabut saja Satu atau dua Nanti bawa ke sini Lihat Ini rumput yang susah dibunuh Nah gitu Oke Oke ada lagi yang ditanyakan Eh Silahkan Mengenai yang tadi juga Itu kan dijelaskan SR, EC, SD dan WP Kebanyakan di kalangan-kalangan Kedan ini Pak Suka mix-mix Pak Mix-mix Oke Ini Pak 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 Ini salah satu Formulator dulunya Barangkali bagimunya Sama kita semua ini Sama kita Sama kita Rekomentasi Untuk pencampuran Herbic Insect Ataupun Bunyi Yang cocok itu SL dengan apa WP dengan apa Misalnya Saya campur SC dengan EC Apakah cocok Atau SC dengan WP Apakah cocok Karena kebanyakan Seluruh petani Seperti itu Pak Campuran ya Satu kali semprot Karena kalau Sendiri-sendiri Memakan waktu Biaya Pak Oke 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 Sebenarnya kalau kita Masuk ke dalam Lebih teknis Itu akan ribet Kita berpikirnya Ini kita masuk Secara Mudahnya saja Kita Misalnya Ingin mencampur Pestisida Kalau saya Kita pakai kata kuncinya Yang paling Susah larut Dengan yang Paling gampang Larut Nah itu Kata kunci utama Yang paling Susah larut Itu adalah WP Bubuk WP yang Kalau urutannya ya Urutannya itu WP yang paling Susah larut Ini urutan pertama WP Nah Kata kuncinya itu Yang susah larut Dengan yang gampang larut Cara mencampurnya Apakah bisa Sebenarnya bisa Tidak masalah Yang penting kita Jangan sampai Salah urutan mencampur Jadi yang ditaruh Di ember Itu adalah Yang pertama WP Jadi Jangan mencampur Di tangki Nah Jadi mencampurnya Di ember dulu Nah Misalnya di ember Ember ada airnya Kita Masukkan WP dulu Supaya Larutan kita Homogen Untuk Menghindari Terjadinya Bahan yang Tidak menyatu Nah Jadi WP dulu Karena susah larut WP masukkan Kita aduk dulu Setelah Larutan itu Tercampur Rata Baru kita Masukkan yang Kedua yang agak Susah larut Itu SC Yang tadi kita bahas SC Kalau ini Untuk Hama Bila lagi Kalau Herbie SC ini agak sulit Larut juga Tapi lebih Sulit WP Masukkan lagi SC SC Setelah itu Yang ketiga Masukkan yang terakhir SC 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 ini paling gampang Larut Gimana cara kita Melihat SC itu gampang Larut Ini kan minyak Misalnya ada Racun-racun Yang botol-botol Kaleng Tulisannya SC Warnanya itu Warna Kecoklat-coklatan Saat Ditumpah di ember Dia langsung Putih Itu SC Tandanya itu SC Minyak Itu gampang larut Dia paling terakhir Kalau ini Urutan Penyemprotan Insek Dengan fungi Nah Insek juga ada Yang WP kan Pak Yang bubuk-bubuk Racun ulat Yang bubuk Kan ada Dia harus duluan Mau tambahkan Lagi lebih kencang Yang EC Atau SC SC lagi kedua EC yang terakhir Ya gitu Jadi Sebenarnya Mencampur Fesisida itu Kalau secara Secara mudahnya Di kalangan petani Inilah kuncinya Beda lagi Kalau secara Teknis lagi Lain lagi caranya Tapi secara umum Untuk mendapatkan Larutan yang Seimbang Kuncinya WP SC Sudah insya Allah Hasilnya akan Hasil penyemprotan kita Akan bagus Gitu kira-kira Panana Satu lagi Pak Masih bersambung Ya Di kalangan petani Lagi biasa Campur-campur juga Mengenai Herbisi Darli Sobat Sama ada Di parakuat Nah Itu kan kebanyakan petani Ini yang akar Dicampur dengan daun Terus Masuk Masuk Lagi Dimitir Demah Apakah dimulai Atau bagaimana Apakah Salah satunya Bahan aktif Ada yang mati Kira-kira Pada tanaman Terus Oke Oke Ini bagus juga Pertanyaan ini Jadi kita kadang-kadang Kalau yang Pembakar Kalau pembakar ya Cara umum Pembakar Ini sampai akar ya Sampai akar Ini Cara kerjanya Sudah berbeda Maksudnya Cara kerja racunnya Pembakar Itu Menghanguskan Atau Membunuh Jaringan tanaman Dari luar Jadi saat kita semprot Jaringan daun itu Angus Seperti terbakar Bapak coklat Bapak merah Bapak coklatan Kalau yang akar Ini Cara kerjanya Dia Masuk dulu Kedalam daun Semprot Masuk ke dalam daun Tembus ke batang Sampai ke akar Nanti Tiga hari Baluk kuning Beda Sudah cara kerjanya Sekarang Kita mau campur 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 dua-dua ini Nah Yang terjadi apa Ini bekerja Pembakarnya bekerja Ini Jadi tidak bekerja Kenapa Karena jaringan daun Sudah rusak duluan Bisa kira-kira Saat kita campur Dua-dua ini Pembakar Sama sampai akar Semprot Tak Pembakar bekerja Tidak berreaksi Dia bakar daunnya Sementara yang sampai akar Ini butuh Satu hari Untuk meresap Kedalam jaringan Ini tidak Bekerja Akhirnya Yang terjadi Pembakarnya yang Bagus Kelihatan Bagus Matinya Gitu Tapi Dalam beberapa Kasus Saya tidak bisa Menyalahkan petani Ternyata hasilnya Ada yang bagus Tidak bisa kita Salahkan Itu terjadi Entah kenapa Tapi kalau secara Keilmuan Bagaimana Daun yang sudah terbakar Bisa menyerap Sampai akar Kan tidak mungkin Kecuali Cara kerjaan Seperti ini Kita semprot dulu Sampai akar Hari ini Sudah bekerja Sistemiknya Besok kita Double dengan Pembakar Wah itu hasilnya Lebih mantap Atau Empat hari berikutnya Iya Tapi sebenarnya Kalau menurut saya Kita Gunakan Yang dua jenis ini Berdasarkan Kebutuhan kita Misalnya Dua hari berikut Atau lima hari berikut Kita ingin Cepat-cepat tanam Nah ini kan berdasarkan Keinginan kita Kalau ingin cepat tanam Berarti harus pakai Pembakar Besok sudah kering Penusannya sudah bisa bajak Nah itu harus pakai Pembakar Tapi kalau Kita ingin Santai-santai Sampai mati akarnya Kita pakai Sampai akarnya Sampai hancur Kita pakai yang Sampai akar Berdasarkan Fungsi nyaki Fungsi datau Manfaat yang Kita harapkan Kalau ingin cepat-cepat Bajak lahan Kalau kita pakai ini Omak Nasah Lama Lama Belum mati rumput Kita sudah bajak Rugi kan Jadi pakainya Pembakar Seperti itu Kurang lebih Ada kepar Kemasan kita tentang dosis Tentang Tanda-tandanya racun Intinya ilmunya racun itu ada di kemasan Kadang kita beli racun Atau beli racun rumput Beli racun hama Kita hanya dengar Teman kita Tanpa kita lihat Baca baik-baik Karena ilmu racun Semua ada dalam satu kemasan Cara kerjanya Dosisnya Sudah jelas disini Cuma kadang kita Yang kita ingat Cuma namanya Disini ada bahan aktif Jelas Bahan aktif Apnikosulfuron Atrasin Carventrazon Walaupun kita Tidak mendalami Tapi setidaknya kita tahu dulu Banyak aktifnya Cara kerjanya ada Herbisida Sistemik Selektif Sistemik artinya Dia masuk ke dalam Jaringan tanaman Kemudian Selektif Dia pilih-pilih Tanaman Artinya kita Semprot rumput Dengan jagung Jagung tidak mati Rumputnya mati Itu artinya Selektif Nah kurang lebih Seperti itu Awal Purna tumbuh Nah ini om Herbisida Sistemik Selektif Awal Purna tumbuh Awal Purna tumbuh Awal Baru-baru Mulai tumbuh Rumputnya Jadi kalau rumput Sudah tua Mati-mati Tapi Hasilnya Kurang bagus Jadi Racun-racun itu Semua ilmunya Dalam kemasan Tinggal kita saja Baca Kalau ada yang Kurang jelas Sekarang petani kan Sudah main HP Buka-buka Google Youtube Aman lah Ya seperti itu Kurang lebih Oke Boleh Nah kebetulan ada Kepala BPP nya Terima kasih pak Demikian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salaam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.